Meningkatnya angka positif virus corona, membuat pemerintah mengambil langkah untuk memperlakukan PPKM darurat sejak 3 Juli kemarin. Peraturan itu lantas berpengaruh terhadap pengusaha khususnya di area mall. Salah satunya, pengusaha layanan perbaikan telepon genggam di salah satu mall di wilayah Cililitan, Jakarta Timur. Untuk bertahan hidup, mereka harus turun ke jalan untuk menawarkan layanan perbaikan ponsel pintar kepada pengendara yang melintas. Hal itu dilakukan karena tidak adanya pemasukan, sementara mereka tetap wajib membayar sewa toko dan listrik meski mall tidak beroperasi atau ditutup. Ya karena kan kita mall aja, suruh tutup, kita disuruh bayar listrik, sewa, sedangkan kita tidak ada pemasukan. Mau tidak mau kita juga turun di jalan. Buat membantuin, salah satu buat membantuin masyarakat juga, apalagi sekarang kan disuruh online. Kalau yang pohon rusak kan mereka juga butuh kita juga. Berjualan di pinggir jalan ini sudah dilakukan oleh mereka sejak diberlakukannya PPKM darurat. Mereka berharap pemerintah bisa serius dalam menghadapi pandemi COVID-19 agar roda perekonomian bisa kembali normal.